Intro Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya Pastor Hanana Baban Never give up Kata yang sering kita dengar bahkan dengan mendengar kata penyemangat ini Kita bisa bangkit dari kegelauan dan kegelisahan Kita lebih bersemangat dalam mewujudkan impian atau harapan kita saudara Ada satu peristiwa, seorang wanita yang memiliki semangat hidup Yang tidak menyerah dengan keadaan yang dia alami Sekalipun hartanya telah habis, tenaga semakin terkuras dan melemah Karena mengalami sebuah penyakit yang hampir merenggut nyawa wanita ini Bahkan wanita ini berusaha mencari kesembuhan Ke tabib-tabib, tetapi hasilnya nihil saudara Siapa wanita ini? Dia adalah wanita yang 12 tahun sakit pendarahan Bertahun-tahun pendaritaan yang harus dia alami Tapi tidak membuat wanita ini untuk menyerah Pada waktu yang tepat, wanita ini hanya mendengar kehadiran satu pribadi Tabib di atas segala tabib di kota itu membuat hati wanita ini Merespon terhadap kehadirannya Tidak menunggu waktu berlama-lama Wanita ini berjuang dengan tubuh sakit merintih tidak berdaya Tantangan wanita ini dia harus dapat melewati orang banyak Dia datang sambil merayak menghampiri Yesus Sampai wanita ini mendekat kepada Yesus Dan dengan perkataan yang keluar dari mulut wanita ini Membangkitkan imannya untuk bertindak Asalku jamah saja jubahnya Aku akan sembuh Seketika itu juga berhentilah pendarahannya Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya Saudara terkasih Mendengar dan memperkatakan dapat mempengaruhi Respon dan tindakan iman kita Mendengar firman Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan Dapat menguatkan iman saudara Tindakan iman akan menghasilkan mujizat Amin Dan pada ayat selanjutnya Yesus berkata kepada wanita ini Hai anakku Imanmu telah menyelamatkan engkau Pergilah dengan selamat Dan sembuhlah dari penyakitmu Haleluya Wanita ini bukan hanya kesembuhan Sesara tubuh jasmani Akan tetapi jiwanya pun Sembuh dan diselamatkan Saudara Never give up Jangan pernah menyerah Tetaplah berjuang Engkau sakit bukan berarti Tuhan telah meninggalkan engkau Engkau kehilangan pekerjaan tidak berarti Tuhan telah meninggalkan engkau Apapun pergumulannya engkau hadapi saat ini Ingatlah bahwa Tuhan memperhatikanmu Mungkin sudah bertahun-tahun doamu Tuhan belum jawab Jangan putus asa tetaplah berjuang Dan mendekat kepada Tuhan Never give up Engkau akan kuat Dan pasti ada jalan keluar Sehingga engkau dapat melewati semua bersama Tuhan Amen Iremia pasal 31 ayat 17 bagian A berkata Masih ada harapan untuk hari depanmu Demikianlah firman Tuhan Tetap bersemangat Sampai jumpa di next video God bless you Sampai jumpa di next video 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 Sampai jumpa di next video